Intro Harus hitam Pak ya? Ya hitam Oke sampai disini ada yang tanyakan Ya kalau sudah silahkan klikkan Nah kita kasihkan musik nih Kita kasih musik atau kita Ini 8 detik ya Atau kita kasih sound effect Sound effect ada yang bagus gak ya? Suara angin Pak paling Suara angin Suara angin ya Suara angin nanti masuk angin Musik 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 ya Pak Musik Musik ya Masuk angin nanti Nah kereta gantung masuk angin Masuk angin nanti Angin-angin berubah soalnya Apa nih ya Masuk angin Musiknya apa nih? Ada rekomendasi musik nih? Terus ini Ada fun ini Kita masukkan fun Ini fun ya Nanti kita potong lah Maksudnya Fun ya Saya lihat itunya dulu Bitnya Bitnya kayaknya bisa dipotong Fun kalau gak ada berarti kita Belanja dulu Belanja dulu ya Masuk apa-apa itu? Akustik apa sinematik? Tak dulu Fun Ada Pak Udah Pak ketemu Sudah Pak ketemu Ketemu ya Di Apa ini? Fun ini di Ya Ya ketemu ya Fun ya Itu bitnya yang bagus Yang kedua itu Nah ya Ya Saya potong dulu Oh yang ini Ketemu ya Ambil musiknya yang pas nada ini, Bu. Mau dipotong atau mau aslinya? Aslinya juga kan motong sendiri ya, Pak? Iya. Yang hentakannya pas lurut bisa nggak, Pak? Hurufnya yang harus kita sesuaikan. Ini lho yang pas ada nanda beatnya yang tinggi. Nah ini lho. Nah ini di sini nih. Kira-kira di detik 26, 500. Detik 26 ya. Detik 26, 400 di saya ini. Kalau melihat beat tinggi itu yang gimana sih, Pak? Itu yang intinya tinggi-tinggi, Bu. Oh, intunya. Ini coba saya potong ya. 26, 500. Iya. Nah ini baru. Iya. Oke, kalau sudah, ini tinggal digeser aja ke kiri ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian silahkan aktifkan kodok ya, dibuatnya tanda centang itu. Oke. Kita geser sedikit di detik 6 ya. Detik 6, 200. Tadi motong yang tengah dibawa ke depan, Pak? Iya, dibawa ke depan ya. Dibawa ke depan ya. Ditekan. Ditekan. Kemudian, kalau sudah bergetar digeser ke kiri ya. Ditekan. Ditekan. Nah, kalau sudah silahkan klik yang dibuatnya tanda centang itu ada kayak kodok. Amplock volume ya. Amplock volume. Ya. Kemudian garis templenya geser ke detik 6, 200. Detik 6, 200. Kemudian silahkan klik tanda plus. Kemudian digeser. Turunkan aja durasinya ya. Oke. Nah ini langsung pelan dia. Dipotong dulu terus dibuat ke depan, Pak? Ya, potong dulu terus ditekan. Footage-nya ditekan ya. Sampai bergetar. Iya. Nah, kemudian baru digeserkan ke kiri ya. Bukan di klik ya, ditekan ya. Dan agak lama, bergetar, geser ke kiri. Terakhirnya dipotong juga, Pak? Ya, terakhir dipotong juga ya. Yang kodok tadi untuk apa, Pak? Kodok tuh yang ini nih. Nah ini ya. Ini di detik 6, detik 6, 200. Saya klik tanda plus. Kemudian detik terakhirnya diturunkan aja volume-nya ya. Maka dia akan melemah suaranya ya. Nggak pakai kelemahan audio. Nggak usah. Oke. detik 6, 200. Oke. Ya, ini kemudian lagi. Kodok berikutnya kenapa tadi? Oke, ini yang belum ada itu naik ya, naik kereta gantung ya. Silahkan garis templinenya digeser ke detik 3600 ya. Garis templinenya digeser ke detik 3600 ya. Ya, pastikan ya setelah tulisan kereta ini keluar ya. Saya di kereta keluar lebih, Pak. Lebih, ya sudah, enggak apa-apa. Yang pasti sebelum gantung keluar ya. Ini ya, segini ya. 3900 ya. Ya, segini ya. Silahkan klik lapisan, klik teks. Ya, ini silahkan ketikkan naik ya. Ada huruf latin yang bagus, enggak ya? Ada, Pak. Pakai yang miring, Pak. Ya, pakai yang miring ya. Pakai huruf latin ya. Ini ya. Great Vib. Grand Vib ya ini, Pak. Ya, Great Vib ya. Ada satu lagi itu yang bagus, tapi enggak ada di sini. Harus download dulu dari kuat. Tipografi itu bagus. Ini enggak ada. Download lagi, Pak. Ya, masuk di grup apa ya? Oh, di latin, Pak. Di latin. Martin. Martin, ya. Naiknya di atas, Pak. Oke, kalau sudah karis timeline, samakan dulu ya. Dengan yang di atas ya, text-nya ya. Yang belakang ya, samakan dulu ya. Yang belakang apa depannya, Pak? Yang belakang. Yang belakang. Kita bisa pakai kunci animasi ini. Nanti silakan klik kunci animasinya. Dari temenya, bawa ke awal lagi ya. Klik kunci animasinya. Kemudian geser ke detik 7 ya. Kira-kira di detik 7 ya. Oke, klik plus. Nah, ini hurufnya dibesarkan ya. Ya, hurufnya dibesarkan. Kalau sudah, klik tanda centang. Eh, klik back dulu ya. Klik back dulu, sorry. Moti-ganti hurufnya. Pone-ganti hurufnya. Pone-ganti hurufnya. Nanti hurufnya. Apa, Bu? Kayaknya kalau hitam nggak itu ya, Pak? R162, G-nya 38, B-nya 108. R162, 38, 108. Oke, misalnya ada lagi ini supaya bisa, silakan klik bayangan ya, bayangan diaktifkan ya. Oh ya, hitisarnya putih, dikasih hitisar putih. Hitisarnya ini ya, warna putih ya. Beratnya 3 ya, beratnya 3, beratnya 3 ya. Beratnya 3 ya. Nah, kemudian supaya ada kesannya itu apa, hurufnya di atasnya kereta gantung, silakan klik bayangan. Nah, itu di-enable-kan ya. Di-enable-kan, oke. Jaraknya 10, angel-nya 225. Ini masih aslinya ya. Jadi kesannya huruf naik ini, kata naik ini, di atasnya kereta gantung ya. Ya, itu sudah terlihat ya. Jadi kesannya itu huruf A-nya itu di atasnya kereta gantung ya. Coba kalau kita... Kalau naik, ada tulisan itunya Pak, ada titiknya Pak. Titiknya mana? Itu yang dinaik itu Bapak Petit, tadi ada itunya. Ada noktahnya. Nah itu Pak, noktah putih itu Bapak. Ini, oh saya pakai kunci animasi, sorry, tadi. Oh iya saya... Belum ya Bu, ya? Belum Pak. Silahkan bawa ke titik itu. Diklik dulu teksnya ya. Oke. Silahkan klik kunci animasi ya. Jadi teksnya itu kecil Bu. Dikecilkan. Oh kecil Pak. Dikecilkan terus dia dibesarkan. Nah itu. Ya kira-kira dari 3.900 ya ke 7. Ketujuh Bu. Ketujuh Bu. Kira-kira. Tadi berapa Pak? Huruf kecilnya pertama? Di ini. Di awalnya tek aja Bu. Awalnya tek itu dikecilkan hurufnya. Ya. Ya. Waduh. Ketujuhnya kecil. Ketujuhnya seberapa Pak? Bebas Bu. Yang penting untuk ada pergerakan huruf dari kecil ke besar gitu. Kata dari kecil ke besar gitu aja sih Bu. Oh. Ini kan kecil ya. Ini kalau kita lihat. Apa sorry. Nah ini hurufnya kecil sekali Bu itu. Naiknya ya. Ya. Naiknya kecil. Kemudian digerakkan sampai detik 7. Besar ya. Sampai detik 7. Ya. Oke. Menggerakkannya gimana Pak? Menggerakkannya. Oke. Cara menggerakkan silahkan di panah yang di bawah Bu. Di kanan bawah silahkan ditarik ke luar. Maka dia akan membesar. Mana Pak? Panah mana Pak? Nah saya kecilkan dulu ya. Oh. Itu yang dibesarkan. Bukan maksud saya di ininya enggak Pak? Di plusnya enggak? Enggak di itu. Oh. Maaf. 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 Oh mungkin huruf besar kali Oh ini huruf kecil-huruf kecil-huruf kecil ya huruf kecil ya ya bener kan ya kayaknya huruf besar tadi n-nya ya ya oke nah kalau sudah nah ini bisa di apa teksnya diklik dulu ya ya kalau sudah udah beres semua ya Nah silahkan geser garis tempelnya ke titik 00 nah silahkan diberikan itu ya apa eh watermarknya ya silahkan berikan watermarknya ya jangan lupa durasinya dipanjat disamakan ya 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 eh watermarknya kemudian kalau mau dikasih tanggal boleh ya ya ini panjangkan oke teksnya saya ganti yang biasa aja Pak mau tanya Pak yang kunci di atas tempat sampah itu lho Pak itu kunci apa Pak namanya Pak kunci animasi Bu oh kunci animasi itu bisa juga untuk membesarkan gitu ya Pak selain pakai pakai apa tadi untuk digerak-gerak untuk green screen green screen oh kan huruf itu pakai pen and zoom juga bisa ya Pak bisa huruf pen and zoom juga bisa pen and zoom untuk yang ini kan yang ini tadi ya itu pakai pen and zoom ya yang naik yang naik tadi Oh yang naik Oh kalau yang naik nggak bisa pakai pen and zoom ya Oh yang pen and zoom yang gambar doang ya Pak ya ya pen and zoom aja gambar aja ya gambar atau video bisa kalau teks harus pakai ini kunci animasi kalau mau kita besarkan kecilkan dan kunci animasi itu bisa buat untuk apapun ya jadi kalau kita misalnya punya foto ya misalnya kita punya foto nih oke jadi klik lapisan sini ya misalnya ada foto nggak ya misalnya inilah foto saya ini ya nah ini saya ambil saya cropping dulu deh saya cropping dulu saya ambil yang kecil aja ini ya kasih topeng ya seperti ini gitu ya nah ini saya bisa gerak-gerak kan misalnya 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 gini saya pikir oke Oke, nah foto ini, ini bisa saya gerak-gerakkan ya, misalnya dari ini ya, kunci animasi ya. Saya taruh dulu posisinya di sini misalnya gitu ya. Oke, ini saya bisa bikin gerakan, nah naikin ini. Misalnya kalau ada ininya sih bisa ya. Iya, iya. Nah, begini. Besar lagi, begini gitu ya. Besar lagi, begini gitu ya. Itu bisa. Misalnya ya. Nah, itu. Nah, terakhir. Terakhir misalnya. Aku bisa klik dulu. Saya geserkan. Setiap mau geser, diklik plus itu ya Pak? Iya, nah maka fotonya akan bergerak seperti ini. Nah, pergerakan ini sebenarnya kita bisa buat mallnya juga, Bu. Misalnya, saya klik lapisan, saya klik tulisan tangan gitu ya. Ini saya ganti dengan yang ini ya, gitu. Saya bikin aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini misalnya saya taruh di sini. Nah, foto saya itu bisa saya gerakan di sepanjang lingkaran itu ya, tapi nanti saya hapus. Itu bisa, Bu. Ya, saya hapus ya. Nah, misalnya di sini ya. Nah, ini saya bisa nih gerakan sepanjang itu ya. Nah, ini seperti ini, klik plus, maka ini saya gerakan. Kemudian klik plus, ini saya gerakan, gitu ya. Klik plus, ini saya gerakan. Nah, nanti bisa kesannya itu seolah fotonya melingkar ya. Bikin mall dulu, Bu. Ya, bikin mallnya dulu, gitu ya. Aduh, hapus yang hijau bisa pakai kunci kroma itu ya, Pak? Ya, hijau-nya nanti kita hapus aja, nggak masalah, Bu. Itu buat mall aja hijau-nya ya. Oke. Ya. Oh, iya, iya, iya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, sudah ya. Nah, ini warna hijau-nya saya hilangkan aja ya. Saya hilangkan, maka foto saya itu akan bergerak. Nah, gitu ya. Nah, gitu, Bu. Iya, iya, Pak. Oke. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, agak dilebarin. Soalnya pergerakannya itu lebih bagus lagi ya. Lebih rapat ya. Dikinikan. Nah, diginikan. Nah, ini bisa lebih rapat lagi nanti. Titik-titiknya. Gitu. Oke, apalagi. Oke, ya. Oke, ya. Sudah ada watermarknya, ada tanggalnya. Silahkan simpan sebagai video. Ini naiknya tadi dimundurkan nggak, Pak? Apa? Naiknya nggak dimundurkan. Oh, nggak ya? Nggak. Hanya dibesarkan aja dari kecil ke besar. Dia dari detik berapa tadi ya? Tiga ya. Tiga ya. Tiga ke tujuh ya. Empat detik aja sih. Tiga titik sembilan ya. Tiga sembilan ratus ke... Detik tujuh ya. Detik tujuh seratus ya. Nah, ini kan teksnya itu kan kecil. Kecil ya, terus membesar ya. Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, kesannya nggak nempel dengan tulisan kereta gantung, karena kita kasih bayangan ya. Jadi, kesannya naiknya ini ada di atasnya kereta gantung. Ya. Ya, itu. Oke. Sudah mau maghrib ini? Ini siapa? Maghrib. Ya, betul, Pak. Mau maghrib. Kalau misalnya naiknya itu mau digedein lagi bisa, Pak? Yang apanya? Naiknya itu mau saya besarkan lagi tinggal. Bisa. 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 Diklik di itunya ya, Pak. Apa tadi? Kunci animasi ya? Wah, udah, Pak Anu. Kita jumpa lagi insya Allah di Rebu ya. Kalau hari Minggu ada kesulitan nggak kalau hari Minggu? Ya, hari Minggu. Nggak apa. Hari Minggu baca tangan aja ya. Kadang saya hari Rebu itu, kalau lagi senggang sih kosong ya. Saya sebetulnya hari Rebu. Jadi, nggak apa-apa. Nanti cadangannya kalau nggak gemis, Minggu ya. Kalau nggak gemis, Minggu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak Varyos. Terima kasih, Pak Varyos. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Varyos. Bye, Pak Varyos. Terima kasih.